Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia disini di channel Mau Gadget Di rentang harga 2 juta hingga 2,5 juta rupiah Ada banyak pilihan smartphone di pasaran yang menawarkan performa yang baik, fitur yang menarik dan kualitas yang handal Nah dalam video kali ini Lindia akan merekomendasikan 7 pilihan HP terbaik dalam kisaran harga 2 juta hingga 2,5 juta rupiah Sebelum masuk ke pembahasan, dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini Rekomendasi HP 2 jutaan yang pertama ada Realme C35 HP Realme dengan harga 2 jutaan ini hadir dengan tampilan yang stylish berkat desain dynamic glowing yang tipis serta back cover dan frame yang dibuat datar atau flat Soal layar, Realme C35 menggunakan panel IPS 6,6 inci Full HD+, touch sampling rate 180Hz, kecerahan maksimalnya di 600 nits serta layarnya telah diproteksi oleh panda glass Next di sektor fotografi, Realme C35 dilengkapi dengan sistem triple camera, yakni kamera utama 50MP bukaan 1.8 dan ada 2 buah kamera gimmick makro dan depth Sementara untuk kamera depannya beresolusi 8MP Di sisi hardware, Realme C35 ditenagai oleh prosesor octa-core Unisir Tiger T616 yang dipadukan dengan RAM 4GB LPDDR4X dan memori internal 64 hingga 128GB bertipe UFS 2.2 Untuk storage-nya juga masih bisa diekspansi hingga kapasitas 1TB menggunakan kartu microSD Berikut adalah daftar spesifikasi dan harga terupdate Realme C35 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP 2 jutaan terbaik yang kedua ada Infinix Hot 20s HP ini cukup istimewa di kelas harganya berkat visual super smooth, prosesor yang powerful, memori lega serta daya tahan baterai yang baik HP gaming 2 jutaan ini dibekali layar 120Hz hypervision dan 240Hz touch sampling rate membuat visual super mulus serta respon sentuhan yang cepat Untuk panelnya menggunakan IPS LCD dengan bentang 6,78 inci beresolusi Full HD+, dan punya tingkat kecerahan di 500 nits Lanjut untuk keperluan fotografi Infinix Hot 20s dibekali kamera utama 50MP Super Next Cap bukaan 1.6 yang mampu merekam video di resolusi 1440px di 30fps Infinix Hot 20s punya performa yang tangguh untuk kebutuhan harian dan gaming berkat ditenagai SoC Mediatek Helio G96 dengan memori 8x128GB serta mendukung kartu microSD hingga kapasitas 512GB Lanjut untuk baterainya di 5000mAh dengan teknologi pengisian cepat 18W dan punya fitur reverse charging 5W untuk mengisi daya perangkat lain Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Hot 20s untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Next untuk rekomendasi HP 2 jutaan yang ketiga ada Xiaomi Redmi Note 12 Smartphone ini cukup dinanti kedatangannya oleh para Mi Fans di tanah air karena membawa fitur dan spesifikasi yang menarik dengan harga yang terjangkau HP ini punya kualitas visual terbaik untuk di kelas harganya karena dibekali dengan layar AMOLED 6,67 inci Full HD+, kecerahan maksimal di 1200 nits sudah tersertifikasi Netflix HD dan punya rasio kontras yang tinggi di 4.500.000 banding 1 Terlebih lagi dengan high refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz membuat pengalaman scrolling dan penggunaan sehari-hari menjadi lebih halus dan responsif Kamera Xiaomi Redmi Note 12 cukup baik dengan kamera utama beresolusi 50MP sensor Samsung ISOCELL JN1 serta masih terdapat kamera ultrawide beresolusi 8MP performa Xiaomi Redmi Note 12 cukup bisa diandalkan berkat chipset baru Qualcomm Snapdragon 685 dengan CPU speed hingga 2,8 GHz untuk harga di bawah 2,5 juta kita mendapatkan varian terendahnya dengan RAM 4GB LPDDR4X dan penyimpanan internal 128GB UFS 2.2 yang dapat diperluas hingga 1TB menggunakan kartu microSD berikut adalah daftar spesifikasi dan harga terupdate Xiaomi Redmi Note 12 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi lanjut ke rekomendasi HP 2 jutaan yang keempat yaitu Tecno Spark 10 Pro HP ini ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G88 yang didukung oleh algoritma game turbo serta fitur AI untuk menjamin stabilitas jaringan dan performa untuk RAMnya sendiri berkapasitas 8GB plus 8GB extended RAM serta penyimpanan internal yang lega di 128-256GB selain memiliki kapasitas memori yang besar smartphone dengan harga 2 jutaan ini juga sangat cocok untuk kebutuhan foto selfie atau vlogging berkat kamera depan yang memiliki resolusi tinggi 32MP dan dilengkapi dengan dual LED flash yang dapat disesuaikan dengan 3 level kecerahan pindah ke bagian layar Tecno Spark 10 Pro menggunakan panel IPS 6,8 inch Full HD Plus serta refresh rate 90Hz yang memberikan pengalaman menonton yang imersif dan tajam lanjut untuk baterainya di 5000 mAh plus pengisian daya cepat 18W yang dapat bertahan hingga seharian penuh dengan penggunaan yang cukup intensif berikut spesifikasi dan harga terupdate Tecno Spark 10 Pro untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP 2 jutaan terbaik selanjutnya ada Tecno POVA 4 HP ini sangat cocok bagi pengguna yang hobi bermain game berkat prosesor gaming Mediatek Helio G99 yang dipadukan dengan konfigurasi memori 8x128GB serta dukungan sensor gyro berbasis hardware yang responsif selain itu untuk mendukung permainan game yang lebih lama Tecno POVA 4 dibekali baterai Jubo 6000 mAh dengan teknologi pengisian cepat 18W untuk layarnya berukuran besar 6,82 inci dengan resolusi HD Plus serta support high refresh rate 90Hz yang cocok untuk menonton konten multimedia hingga bermain game selanjutnya sektor kamera Tecno POVA 4 ini cukup standar dengan kamera belakang ganda 50MP plus 2MP dan kamera depan 8MP berikut spesifikasi dan harga terupdate Tecno POVA 4 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Rekomendasi HP 2 jutaan yang ke-6 ada Realme 8i HP gaming terjangkau ini didukung oleh chipset Mediatek Helio G96 dengan octa-core CPU dan GPU Mali-G57MC2 yang mampu menghadapi berbagai tugas berat seperti bermain game grafis tinggi dan video editing gaming prosesor tersebut diduetkan bersama memori 4x64 GB atau 6x128 GB dan mendukung virtual RAM hingga 5 GB untuk penambah performa ketika melakukan multitasking salah satu daya tarik utama dari Realme 8i adalah layarnya yang support 120Hz dan sudah menggunakan desain panasol yang lebih modern dibanding desain waterdrop masuk ke sektor fotografi, Realme 8i dilengkapi dengan sistem kamera belakang triple camera dengan kamera utama 50MP bukan 1.8, 2MP kamera makro dan depth serta 16MP untuk kamera selfie berikut adalah daftar spesifikasi dan harga terupdate Realme 8i untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Rekomendasi HP 2 jutaan terbaik yang terakhir ada Poco M5s Poco M5s punya kualitas visual yang bagus untuk hiburan multimedia karena sudah menggunakan panel AMOLED 6,43 inci Full HD Plus serta kecerahan maksimal mencapai di 1100 nits selain itu, speaker stereo yang ditempatkan di bagian bawah dan atas ponsel memberikan pengalaman menonton dan bermain game yang memuaskan di bagian belakang terdapat konfigurasi 4 kamera dengan kamera utama 64MP yang menghasilkan foto dengan detail yang baik selain itu, Poco M5s juga dilengkapi dengan lensa ultrawide yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dengan sudut pandang yang lebih luas Untuk hardware-nya, Poco M5s menggunakan prosesor Mediatek Helio G95 yang dipadukan dengan RAM 4 LPDDR4X dan penyimpanan internal 64GB bertipe UFS 2.2 Berikut spesifikasi dan harga terupdate Poco M5s untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Itulah rekomendasi 7 pilihan HP terbaik dalam kisaran harga 2 juta hingga 2,5 juta rupiah dengan performa yang baik, fitur yang menarik dan kualitas yang handal Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh